Inilah kisah seorang warga Sukabumi yang menjadi tim penyerga PKI hingga kawal Ahana Sutyon Sosok pria itu bernama Andi Nurdin Andi Nurdin bukanlah pria biasa, tapi dia pernah jadi prajurit Siliwangi Pernah bertugas di Batalion Infantri 310 Kidang Kencana Kodam Siliwangi Yaitu salah satu batalion legendaris di divisi Siliwangi Yang banyak malang melintang di berbagai palagan Andi Nurdin saat itu berusia 85 tahun Meski sudah lanjut usia, masih ingat tentang beberapa peristiwa penting yang dialaminya Salah satunya adalah ditugaskan mengawal Jenderal Abdul Haris Nasutyon Yaitu salah satu Jenderal Senior 10 IAD Yang berhasil selamat dari upaya penculikan dan pembunuhan Yang dilakukan oleh komplotan G30S pada dini hari 1 Oktober 1965 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tugas mengawal Jenderal Nasutyon itu diterimanya Ketika Jenderal Senior Ahli Gerilnya itu dipercaya memangku jabatan sebagai Ketua MPRS Pasca motusnya G30S Saya saat mau pelantikan Soeharto jadi Presiden Dipanggil untuk mengawal Ketua MPRS Tugas mengawal Jenderal Nasutyon bukanlah tugas ringan Mengingat Jenderal yang tak lain adalah Panglima pertama divisi Siliwangi itu Pernah jadi target penculikan G30S Apalagi situasi saat itu masih sangat tegang meskipun operasi penupasan terhadap G30S Dinilai berhasil dan PKI atau Partai Komunis yang dianggap jadi dalang juga sudah dibubarkan oleh Letjen Soeharto Dengan berbekal surat perintah 11 Maret Nurdin ingat mengawal Jenderal Nasutyon itu artinya harus melindungi nyawa dan keselamatan Sang Jenderal Saking tak mau lagi kecolongan dalam mengawal Pak Nasutyon Setiap makanan yang disuguhkan kepada Sang Jenderal harus terlebih dahulu dia cicipi Ibaratnya setiap makanan dan minuman yang dimakan itu harus saya cicipi Kalau dia diracun atau apapun yang menimpa Pak Nasutyon itu saya yang mati duluan Ucap Andi Nurdin Andi yang hanya berpangkat letnan saat itu mengawal Nasutyon di Senayan, Jakarta Saya hanya mengawal Nasutyon saja setelah kejadian G30 SPKI dijaga sama pasukan 310, 320, dan 315 Banyak dari intel-intel digabung pasukan hanya ditempatkan di Senayan Ucapnya Andi juga mengingat ketika itu dia juga ikut mengawal dan mengamankan sidang MPRS Dan pelatikan Pak Harto jadi presiden menggantikan Mungkarno Sampai akhirnya Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai presiden Indonesia pada 12 Maret 1967 Sampai akhirnya Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai presiden Indonesia pada 12 Maret 1967